Sepak bola menjadi salah satu olahraga yang paling digemari di Kabupaten Sambas. Hampir setiap saat, selalu ada turnamen sepak bola yang digelar di setiap kecamatan yang diikuti antar desa ataupun klub yang ada di Kabupaten Sambas. Namun banyaknya minat terhadap sepak bola belum bisa menjamin prestasi baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Peran serta pemerintah daerah dan pihak swasta sangat besar dalam menunjang prestasi pemain ataupun klub sepak bola di daerah. Hal tersebut disampaikan mantan pemain tim Nas di era 90-an, Kurniawan Dwi Julianto. Menurutnya, Kabupaten Sambas memiliki potensi melahirkan bibit-bibit pemain karena ditunjang banyaknya turnamen sepak bola. Pria yang kini berusia 42 tahun tersebut mengaku sudah beberapa kali diundang ke Kabupaten Sambas untuk bermain sepak bola. Dia ingin perkembangan sepak bola tidak hanya ada di Pulau Jawa saja tapi juga berkembang di Pulau Kalimantan. Namun hal ini harus didukung oleh pemerintah daerah dan pihak swasta. Menarik ya, artinya kenapa saya selalu mau dipanggil ke sini karena memang saya itu pengennya persepak bolaan di Indonesia tidak hanya di Pulau Jawa. Apalagi Kalimantan Barat ini kan besar. Terus sampai sekarang belum ada tim yang benar-benar bisa berbicara di kacang. Nasional. Jadi, kalau melihat beberapa kali saya diundang ke sini juga bakat-bakat itu ada. Cuman ya berharap sih keseluruhan dari semua stakeholder sepak bola di mana di Sambas ini untuk menyatukan visi lah. Artinya kalau daerah lain bisa kenapa enggak, disini enggak. Yang pasti bersinergi ya, karena memang berharap dari pemerintah saja atau pemda agak berat juga karena kan memang dana olahraga kan enggak melulu ke bola gitu kan. Jadi peran swasta juga diharapkan bisa menunjang perkembangan sepak bola di Sambas gitu. Apalagi kalau misalnya banyak pengusaha yang peduli sama bola, terus jalurnya atau tracknya itu diatur dengan benar, ya pasti bisa berbicara. Cuman berduit pun kalau sistem pembinaannya asal-asal juga enggak akan benar. Pada kesempatan tersebut, Kurniawan Dwi Yulianto diundang untuk bermain di lapangan Gapsi Sambas memperkuat tim lorong FC Kecamatan Sambas di turnamen Sambas Open usia 40 tahun. Indra Nova, CSMTV mengabarkan.